Selamat pagi teman-teman semua Sekarang ini tanggal 4 Maret 2019 Saya ingin berbagi sedikit pengalaman Yang mungkin akan bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita lihat Nah Kalau kita perhatikan Apa yang ada di meja ini adalah Suatu kebakaran kecil Yang bisa berakibat fatal Kebetulan kejadiannya ada di kantor saya Dimana salah satu teman saya Dia lupa Mencabut charger HP yang Dia pasang waktu hari Sabtu kemarin Jadi Dia lupa kita tinggal satu hari Dan ternyata hasilnya demikian Charger itu Terbakar Dan ini hasilnya Ini hasilnya Ini meja terbakar Jadi Percikannya itu ada dimana-mana Mungkin dia meledak Tapi lihat sampai disini Ini percikannya ada dimana-mana Tadi ini sampai ke Printer Printer bahkan di atas meja tadi ini Sudah kita bersihkan Bahkan ini sampai di luar Ini ya Kita lihat disini Bahkan ini ada dos Kemudian ini Sampai disini Ini juga sebarusan saya bersihkan Dan semua Disini Meluas Nah Sampai di atas Nah ini belum dibersihkan Ini sampai ada di atas tuh Di atas Dispenser Ini cukup jauh Kita bisa bayangkan Letupan-letupannya itu Bisa mengakibatkan hal yang Bisa mengakibatkan kebakaran yang cukup besar Nah ini saya berbagi Bahwa Intinya Jangan sekali-kali Membiarkan charger Meskipun tidak ada HP yang di charge Karena Tetap Dia bisa mengakibatkan kebakaran yang Coba kita lihat Nih Ini colokannya ada 4 Saklar Habis semuanya Bahkan Itunya habis Nih kan Kita lihat Nih habis Coba lihat Ini Saya pakai Saya colok disini Ini kabelnya ini tidak apa-apa Ya kita colok kesini Ya kan Tapi Ini dia hasilnya Wah Sangat-sangat mengerikan Di hari minggu Libur kita tidak Sedang tidak berada di kantor Saya tidak bisa bayangkan Habis Kalau bisa kebakaran semua Saya tidak tahu sampai Gudang Gudang di luar ini bisa kebakaran cukup besar Dan disini pernah terjadi kebakaran yang sama Karena cost rate listrik Nah ini Hasilnya Ya Jadi Pesan saya Supaya Bapak Ibu sekalian Ya Sama teman-teman yang lain Pengalaman dari kami Untuk berbagi Agar tidak Meninggalkan Charge Meskipun HPnya Tidak di charger Biasanya kan Banyak yang melakukan Hal ini Dimana dibiarkan Karena tidak ada charge HP Berarti mungkin tidak berfungsi Tidak jalan Tapi ternyata Apa yang terjadi di kantor saya Ini sangat-sangat mengerikan Ya semoga ini bermanfaat Buat Bapak Ibu Saudara sekalian Agar Terhindar dari bahaya kebakaran Bagi keluarga Ataupun siapapun juga Ya demikian pesan dari saya Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih